Baik, ada lagi sanggup menahan amarah sanggup, makanya dibuat ada orang sementara marah marah, kita bisa tahan gak tuh kadang-kadang orang marah dihadirkan pada kita kadang gak ada angin, gak ada hujan marah setengah mati, masih hidup marah, gitu kan abc, 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 gak apa-apa bagaimana cara respon kita ingat ayat tadi oh barangkali marah dititikan pada dia bukan ingin menjadikan dia pemarah mungkin Allah ingin memberikan peluang saya untuk mendapatkan surga yang saya harapkan bukankah barusan saya salat duha mengatakan, ya Allah, saya pengen surga, ya Allah, tiba-tiba anda berangkat orang-orang marah pada anda, begini, begini oh mungkin inilah surga yang saya dambakan, lewat kemarahan orang lain ya Allah berikan karunia kepadanya, karena dia telah memberikan jalan ke saya untuk menuju surga jadi ada seorang alim dari kalangan ulama tiba-tiba keluar dari rumah dipersekusi maaf, ini banyak bahasa ini digunakan sekarang lebih dipaham oh dimarahin abis apa yang dia lakukan dia pulang ke rumah cari info itu yang marahin saya barusan siapa si fulan apa kesukaannya ini dia cari barang yang paling disukai dia kemas dengan baik dia datangin lagi orang tadi lalu dia sampaikan makin marah kok menghina saya saya marah malah dikasih hadiah apa maksudnya baik wah itu luar biasa apalagi ibu wah luar biasa ibu pulang ke rumah suami marah-marah ibu kasih hadiah lah baik begitu diberi hadiah dia terangkan Allah berfirman dalam Al-Quran orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain diberikan jalan menuju surga anda telah memberikan kepada saya apa yang tidak bisa saya beli dengan uang yang Allah titipkan kepada saya saya gak bisa beli itu tapi dengan kemarahan yang anda sampaikan pada saya ada peluang bagi saya bersabar bukan kalau mengatakan sanggup menahan amarah bukan kalau katakan maafkan orang lain kalau saya punya salah karena anda marah saya minta maaf tapi kalau saya tidak punya salah yang menyebabkan anda kemudian tiba-tiba marah maka saya maafkan anda dan saya tidak punya peluang untuk memarahi anda karena saya ingin marahi surga bukan ingin marahi respon marah kepada anda maka tiba-tiba orang itu terjatuh menangis dia di kakinya bertobat di hadapan Allah SWT ternyata hanya dengan senyuman dan hadiah orang yang marah-marah tadi berubah total karakteristik yang di nilai-nilai kebaikan makanya saya sering berikan pesan dimanapun kita berada jika ada orang yang kontra dengan kita jangan dibalas dengan yang buruk kita doakan kalau disoal kita jawab mau diterima Alhamdulillah tidak diterima tidak ada masalah kan kita diutus tidak harus menyenangkan orang lain Nabi Muhammad saja saat diutus kalimatnya Muhammad kamu saya tugaskan mengingatkan orang bukan paksa orang kata Quran jangan paksa tugas kamu mengingatkan mau ikut Alhamdulillah tidak jangan dipaksa beliau Nabi Muhammad s.a.w. seorang Nabi Rasul yang paling mulia orang paling taqwa di bumi kekasih Allah surganya paling tinggi tanpa hisab kata Allah kamu ditugaskan mengingatkan orang bukan paksa antum siapa Nabi bukan Rasul bukan takwanya jauh dari Nabi surga belum jelas amalan merantakan hisab menegangkan Firdaus belum dijamin pengen maksa orang antum siapa sehat coba direnungkan dulu ada banyak hal yang kadang-kadang sering harus jadi perbandingan dalam kehidupan kita nah itu teman-teman sekalian ambil dasar itu nah itu yang dipraktekan oleh Nabi kata Ali bin Abid Falif dalam konteks hijrah ini ada nuansa-nuansa keindahan dipersatukan ada berbagi ada kebaikan ada macam-macam tapi ingat baik-baik ya kalau dalam konteks kemanusiaan berbagi itu sifatnya luas bahkan non-muslim pun kita perlakukan dengan baik ingat non-muslim anda punya tetangga nih teman-teman sekalian tetangga anda misalnya bukan semua muslim karena ada kristen ada hindu ada macam-macam banyak hadis menyampaikan berbagi masak makanan berbagi punya buah-buahan berbagi jangan lihat anda bagikan satu dilewat pak ada buah ya kok saya gak kebagian kamu kan kafir wah itu persekusi paling tajam itu gak boleh bagi dan doakan mudah-mudahan dengan makanan ada asbab hidayah datang kepadanya masya Allah ada makanan bagi lagi ada minuman bagi lagi bapakku baik sekali kemarin kasih makanan sekarang minuman bukan baik Allah perintahkan sentuh berbagi kalimat itu mungkin baru pertama dia dengar malam-malam ketika akan tidur kita kemudian sholat dalam tahajud dalam qiyam muli kita doakan ya Allah sentuh hidayah kepada dirinya ya Allah saya bertetangga dengan dia ya Allah saya sayangi dia dalam kehidupan dunia kami senyum sama jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah satukan kami ya Allah saya tidak kuat menatap dia kemudian berpisah dengan saya di akhirat jangan lembabkan dia ke dalam maka ya Allah mohon satukan kami itu yang indah besok-besok ketika ketemu anda dia bertanya lagi Pak Allah belum pasti petunjuk untuk ngasih makanan awalnya tapi sudah ada kalimat di lisannya nah jalan jangan jalan terima kasih terima kasih